Potensi operasi darat Israel di Rafah, tempat tinggal lebih dari 1,4 juta warga Palestina, memaksa Mesir telah mengambil tindakan untuk membangun zona penyangga di sepanjang perbatasan. Laporan dari Yayasan Hak Asasi Manusia Sinai mengungkapkan bahwa pihak berwenang Mesir mulai membangun zona penyangga setinggi 7 meter dengan tembok di Sinai pada 12 Februari. Tujuannya adalah untuk menyediakan perlindungan bagi pengungsi jika terjadi migrasi masal dari Gaza dengan target penyelesaian dalam waktu 12 bulan 10 hari. Pekerjaan ini diawasi secara ketat oleh otoritas teknik angkatan bersenjata Mesir dan dilakukan dengan keamanan tinggi. The Wall Street Journal mengutip para pejabat Mesir mencatat upaya yang sedang berlangsung untuk menciptakan kosan tembok di dekat Gaza yang mampu menampung lebih dari 100 ribu orang sebagai bagian dari rencana darurat. CNN International mengkonfirmasi perkembangan tersebut, mengutip gambar satelit yang menunjukkan pembangunan zona penyangga baru di Mesir dengan tembok di sepanjang perbatasan Gaza. Sebagai informasi, Angkatan Bersenjata Israel mengumumkan menargetkan posisi Hamas di calur Gaza. Ribuan orang tewas dan puluhan ribu lainnya terluka dalam serangan Israel di calur Gaza. Statistik terbaru Kementerian Kesehatan di Gaza mengungkapkan jumlah korban tewas akibat serangan brutal Israel di calur Gaza sejak 7 Oktober telah melonjak menjadi 27.365 orang dengan lebih dari 66.630 orang terluka. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!